Rekan-rekan media kita akan langsung mulai preskon hari ini Sudah ada di depan kita Legenda mulutakius Indonesia Sudah resmi pensiun Diri Siopoli Kak ada boleh sampai dulu Buat rekan-rekan media Tadi setelah acaranya khidmat dan harum Silahkan Kalau ada mungkin yang boleh sampai Kali ini aku memang Terima kasih buat rekan-rekan media Yang selama ini Sudah mendukung Penuh perjalanan Justru karena ada momen-momen Yang diambil Ada tulisan-tulisan yang ditulis Itu jadi Semua itu jadi tampak lebih Bahagia ya, maksudnya Kenangannya itu lebih ada Terima kasih buat Tepuk tangan dong Buat teman-teman semua yang disini Ada yang mau bertanya? Silahkan Tidak 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 Kita cerita Ada momen Kamu mengatapin Alhamdulillah Mampin cerita Apalagi Alhamdulillah Kamu bisa tidur Sejak Terus jam Kalau Tidak bisa tidur Tidak bisa tidur Jam 3 atau jam 4 Saya tidak bisa tidur Bangun jam Jam 6 2 jam 3 jam Biu-nya itu Tidak tahu ya Mixed feeling Kalau di Olimpiade Saya bingung juga Bisa tidur lebih nyenyak Kalau menghadapi final Tapi itu rasanya Rasanya capur aduk Lebih daripada final Melinti Terus juga Persiapan juga Terus Lebih kepada Momen tahu Dimana Pada akhirnya Saya bisa mengumumkan Saya Pensium Jadi itu yang membuat Saya sangat Mixed feeling Banyak pikiran Jadinya Aduh Gimana ya Itu Oke Ada lagi Ya Silahkan Mbak Gris Nanti kalau Dengerin kata Pak Pempora Katanya mungkin Gris Apoli Setelah pensiun Sebagai atlet Mungkin tidak akan jauh Larinya Daripada dunia Buru tangkis Mungkin Apa rencananya Kedepan setelah ini Ya Seperti yang memang Saya jelaskan Sebelumnya Memang Untuk Buru tangkis Untuk olahraga Indonesia Pasti Tidak akan jauh-jauh Karena saya dibesarkan Di olahraga Khususnya Buru tangkis Tapi Karena hidup kan Tentu dengan musik Ya Maksudnya sekarang Saya sudah menikah Otomatis Ada kepentingan Keluarga juga Yang harus saya jalani Juga Saya sudah lama Pulang ke rumah Maksudnya Untuk tinggal Barang keluarga Jadi itu Hal-hal itu Yang membuat saya Oh Hal-hal itu Yang saya kangen Ini lagi Jadi Puji Tuhan Mama masih Diberingkan Kesehatan Jadi Hal itu Yang Ulang ini Saya mau Prioritasin Keluarga dulu Selanjutnya Kedepannya Kita bicarakan lagi Nanti Pasti Akan ada Sih Ada lagi Ya Mas Silahkan Tadi Di acara Tadi Sempat Ngomong ke Mama Kak Mama Kira Bisa tercapai Sebelum acara Atau Setelah acara Sempat Ngobrol Sama Mal Dan Ada Pesan Ternama Menggerakai Resistensi Aduh Sebenarnya Sesudah Olimpiade Sesudah Olimpiade Yang saya sudah Ngobrol sama Mama juga Bahwa Mama juga sering bilang Aduh dia nangis Terharu Nangis bahagia Akhirnya Bisa lihat anaknya Ada di prestasi yang tertinggi Gitu Dan Yang tadi Speech itu Karena Beberapa hari Sebelumnya Saya Gak Spentang dia Juga baru pulang Dari Minato Jadi saya juga Belum banyak waktu Bicara dengan dia Tapi Dia itu Beliau itu Sebenarnya Sangat Legau hatinya Bahkan Dulu Yang membuat saya Jadi Lebih terharu lagi Waktu Saya juga Kayaknya Bila saya Pengen pensiun Sebelumnya Tahun 2016 2017 Dia bilang Gak apa Sudah cukup Kamu Jadi Apapun yang saya rai Sudah cukup Buat dia Apalagi Tapi Gak taunya Ditambah Tuhan Yang lebih Besar lagi Sebelum Menjatakan pensiun Jadi Gak ada kata lain Selain berusif pun Itu aja sih Bonus Kelimbangan Buat saya Dan ruangnya saya Kali ini Siap Bandingkan Selamat Kalau Selamat 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 Terima kasih Ya Nah makanya Komensi Arka Ini adalah Bagian Salah satu Bentuk Dari Kemenudian Saya Terhadap Mulutangis Lebih khususnya Mulutangis Ini ya Karena Sehabis Olimpiade Memang Atau Sebelum Olimpiade Banyak dari BWF Dari Vice Presidennya Bilang Bahwa Vice Kamu Boleh ya Kayaknya kamu Good role model Untuk bisa Ngisi tempat ini Mau ya Untuk kami Apa namanya Kedaftarkan Namanya Kayak seperti itu Dan Saya mikir Apakah job desknya Apa Karena kan Saya sudah menikah Dan sebentar lagi Mungkin saya akan Fokus keluarga Tapi Setelah ngobrol Dengan Suami Ya Dia akhirnya Oke Bapak Boleh Karena Kalau itu Bisa Seimbang Dan tidak Memakan Waktu Maksudnya Kan keluarga Berdasarkan Sekeluarga Itu akan Saya jalani Dengan sepenuh hati Jadi Akhirnya Saya terima Dan Memang Dari dulu Mereka bilang Kekosongan Di BWF Itu adalah Atlet Ketiap orang Yang jadi Presiden Atlet Itu Bukan dari Pemain-pemain Top Pemain-pemain Level Dunia Pasti Karena pemain-pemain Dari level Dunia Atau top Itu Mereka Kita gak ada Banyak Waktu Untuk Bisa Murusin Murusin Banyak Hal Murusin Atlet Belum Lagi Misalnya Ada Masukan Apa Itu Harus Bener-bener Atlet Yang Apa Ya Yang Yang bisa Punya Waktu Bukan Hanya Dia punya Waktu Lagihan Dan Bertahangin Tapi Bisa Punya Waktu Untuk Bisa Urus Hal-hal Yang Organisasi Ini Mungkin Mbak dan Mas Semua 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 Tau Disini Bawa Ribet Tapi Karena Dijalangin Dengan Senang Hati Jadi Saya Merasa Gak Apa Dan Ini Sebagai Bentuk Pelayanan Pelayanan Buat Saya Kepada Buru Tangkis Dunia Bila Jadi Pelatih Pelatih Itu Saya Luar biasa Sesama Pelatih Pelatih Terlepas Dari Mana Punya Pelatih Indonesia Terlalu Luar Pelatih Itu Orang Yang Betul-betul Mendedikasikan Itu Bukan buat Keluarganya Tapi Buat Kita Di Pelatih Misalnya Satu sektor Ada 12 Orang Itu Yang Harus Dikkat Itu Semua 12 Orang Itu Belum Lagi Anak Di Rumah Jadi Itu Bakal Banyak Bangan Pengorbanan Waktu Jadi Mungkin Saya Bukan Saya Tidak Mau Ya Ditawarkan Ada Tetapi Buat Saya Tidak Mau Tapi Untuk Saat Ini Memang Musimnya Belum Sampai Saat Belum Untuk Jadi Pelatih Karena Jadi Pelatih Dan Atta Sama Sama Duper Sibuk Dedikasinya Pokoknya Full Konsentrasi 100% Di Bulut Akis Gitu Jadi Mungkin Kedepannya Atau Saya Bisa Mendedikasikan Diri Saya Pada Hal Hal Yang Lain Tapi Masih Silat Nyalakan Arti Penggemar Oh iya Arti Penggemar Karena Ini Acara Terakhir Saya Dan Saya Cuma Ingin Berterima Kasih Buat Penggemar Bulu Tangkis Yang Selalu Apalagi Indonesia Luan Biasa Banget Bumat Rumah Rumah Indonesia Selama Ini Kan Memang Kita Cuma Ketemu Online Sosial Media Aja Jadi Aku Untuk Terakhir Kalinya Memang Pengen Ada Meet And Grit Khususus Teman Teman Berminan Lover Yang Kita Support Kami Untuk Ketemu Face To Face Oke Mas Selamat Eh Tadi Lalu Ya Tadi Jangan Lain Dulu Ya Mbak Selamat Oke Tentu Maret Apri Bila Ini Akan Bisa Tanya Pina Hari Ini Untuk Paduk Ada Pesan Sendir Dua Selamat Main Aja Gak Membalin Apapun Yang Penting Dia Bisa Berproses Dengan Fadiyah Dan Saya Punya Kerinduan Bukan Hanya Fadiyah Apri Yang Tapi Kalau Fadiyah Apri Harus Datangnya Di Olimpiade Nanti Itu Kerinduan Saya Dan Pelatih Pelatih Di Pelat Mas Jadi Selamat Mas Ya Itu Berproses Ada Ya Silahkan Mas Kira-kira Ada Hal Sebenarnya Yang Bakal Dikamun Dari Setelah Nanti Keluar Panas Dikamun Kira-kira Bisa Yang Baka Dikamun Kangen Kalau Badannya Sakit-sakit Itu Nggak Terjadi Lagi Di Kedepan Hari Sakit-sakit Itu Bukan Berarti Kalau Kita Mungkin Yang Gak Olahraga Pusing Sakit Kayaknya Badan Biasa Tapi Kalau Ini Tuk Aga Tuk Badannya Rebuk Ancur Jarem Tau Jarem Gak Ya Kayak Pegel-pegel Gimana Ya Bukan Pegel-pegel Tuk Enggak Enak Nah Itu Saya Saya Rasa Saya Banggalkan Ngening Itu Sih Terus Yang Kedua Adalah Hubungan Dengan Di Asrama Saya Berarti Tinggal Di Asrama Itu Di Belum 19 Tahun Berarti Kalau Dijaraya Bisa Dari 11 Tahun Ya Berarti Kurang Lebih 17 15 Tahun Eh 20 20 Wah Wah Di Asrama Ya Makanya Hal itu Yang Akan Membuat Saya Kangen Juga Untuk Kehidupan Di Asrama Dan Juga Travelling Terus Pertandingan Keluar Temu Teman Dari Luar Bisa Makan Bareng Hal Yang Di Luar Hal Hal Kecil Yang Yang Bakal Lebih Saya Kangen Oke Ya Mas Selamat Tadi Kan Pak Kecil Kecil Kenapa Kenapa Kecil Kecil Kenapa Kecil Saya Terima kasih Sekali Untuk Pemerintah Kali Ini Betul Sangat Support Para Atlet Dan Mantan Atlet Dan Semoga Ini Kita Masih Saya Tahu Di Dalamnya Masih Terus Bisa Berproses Karena Lagi Usahain Gimana Caranya Bukan Hanya Kami Generasi Kami Semuanya Yang Dapat ASN Generasi Kami Tapi Gimana Caranya Senior Senior Saya Yang Terlebih Dahulu Yang Sebenarnya Mereka Adalah Orang Orang Yang Yang Cipta Sejarah Sehingga Olahraga Indonesia Saat Ini Lebih Bagus Jadi Saya Juga Ingin Berbicara Tentang Hal Ini Semoga Mantan Mantan Yang Lebih Senior Dari Saya Itu Lebih Diperhatikan Bisa Lebih Ada Apa Ya Namanya Bukan Hanya ASN Tapi Hal Hal Bisa Bisa Juga ASN Bagi Pemain Pemain Mantan Atlet Yang Durunya Sudah Berprestasi Lebih Dulu Jadi Saya Berpesan Saya Bisa Berpesan Pada Pemerintah Dan Saya Justru Terima Kasih Karena Kami Ini Sudah Ditabung Jadi As Jadi Kami Terus Bukur Oke Pertanyaan Terakhir Ada Lagi Bentar Ya Mas Karena Mas Ada Caranya Yang Lain Ada Lagi Ya Selamat Sejujurnya Sejujurnya Saya Jadi Atlet Dalam Berapa Tahun Terakhir Ini Bukan Jadi Atlet Tapi Saya Sedang Meritis Usaha Usaha Saya Yang Saya Lagi Jalani Saat Ini Karena Saya Tahu Jadi Atlet Ada Masa Tenggang Tapi Saya Juga Mau Coba Untuk Kira Tira 6 7 Tahun Dalaman Inilah Saya Lagi Mencoba Untuk Bukan Mencoba Sih Sedang Lagi Menjalani Usaha Usaha Saya Jadi Ya Pada Akhirnya Kalau Mau Dibilang Kalau Mau Dibilang Istirahat Yang Mungkin Satu Bulan Dua Bulan Tapi Abis itu Balik Kerja Lagi Kerja Bukan Bulan Tenggis Tapi Kerja Alang Yang lain Yang Saya Tenggung Sekarang Sadi Cukup Ya Terima Kasih Banyak Kadang Kita